Karena rasanya yang enak dari waktu ke waktu, jambu madu deli semakin banyak peminatnya. Hal ini membuat permintaan jambu madu deli terus meningkat, sehingga saat ini banyak orang yang mulai membudidayakan jambu madu deli untuk dijual. Bagi Anda yang tertarik ingin mencoba kebudidayakan jambu madu deli, berikut ini adalah cara menanam jambu madu deli dengan benar. Pertama, persiapan lahan. Lahan yang baik untuk menanam jambu madu deli, yakni yang terpapar cahaya matahari menyimpan 6 jam. Biar tanah antara 5,5 sampai 7,5. Tanah mengandung unsur hara yang banyak. Kemudian, lahan dibersihkan dari rumput atau bulma. Pembuatan lubang panam Galilah lubang tanam dengan diameter 30 cm, dengan kedalaman 30 cm. Bagi Anda yang ingin menanam banyak campur air dari madu, jarak antar lubang sekitar 2 meter. Pemberian bubuk dasar Bubuk dasar yang digunakan yakni bubuk kandang sebagai kompresisi utama bubuk dasarnya. Setiap lubang bisa diisi 1 meter. Tambahkan bubuk NPK 4 cm, kapur bolomi 2 cm, kemudian tutup kembali lubang tersebut dan diankan selama 2 minggu. Pembipitan jambu madu deli Jambu madu deli dapat dibipit melalui 2 cara. Ini kenyataan biji dan vegetatif. Jika Anda menginginkan pohon jambu Anda cepat berbuah, maka pilihlah sekarang vegetatif. Anda bisa menggunakan cangkok ataupun dengan okulasi. Anda bisa mendapatkan bibit vegetatif tersebut di topok tanaman buah ataupun bisa secara online. Pilihlah bibit yang mempunyai batas sedikit, tegak, sehat, dan yang pasti tidak terkena hama dan penyakit. Penanaman Bibit Jambu Madu Deli Dalam penanaman bibit madu deli, perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, taburkan isek disida dan fungisida tabur di dasar rupa tanam. Lakukan penanaman pada sore hari. Setelah penanaman, segera lakukan penyiramong setelah ditanam. Penyulaman dilakukan 2 minggu jika ada tanaman yang mati. 6. Pemupukan Pemupukan dilakukan dengan cara melaruhkan 2 gelas minum minggu kak dengan 35 liter air. Kocorkan larutan tersebut ke pangkal tanaman. Lakukan pemupukan musulan secara bergala setiap buah minggu sekali hingga 2 bulan. Untuk pupuk kandang, Anda bisa memberikannya setiap 6 bulan sekali. Penyiraman Penyiraman dilakukan secara berkala, terutama pada musim kemarau dan saat berkuang muda. Tanaman jambu madu deli tidak menggunakan suplai air terlalu banyak. Jaga agar tanahnya tetap terlihat basah dan dari penyiraman hingga air mengenang. Penanggulangan hama madu deli Prama utama pada jambu madu deli adalah lalat buah. Anda bisa membungkus bekal buah agar lalat buah tidak menyerang atau bisa memasang perangkat lalat buah. Saat ini sudah banyak di toko pertanian yang menggunakan perangkat lalat buah. Terakhir, panen jambu madu deli Jambu madu deli dapat mulai dipanen setelah 2 tahun. Ciri-ciri jambu yang siap panen menjadi perubahan warna menjadi warna merah sebagian besar sisinya. Setiap pohon bisa dipanen dengan 4 kg sekali waktu dan produktivitasnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Demikianlah ulasan mengenai lakukan langkah sederhana ini dan membuat jambu madu deli Anda cepat berbuah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!